Yang tua yang katapel guru, sampai matanya buta, dikarenakan gurunya menanggur anaknya saat merokok. Saya berharap semua wali murid kayak umi saya. Saya santri pernah melanggar kok. Melanggar di rotan. Di rotan biru, umi saya ngelihat. Kenapa kamu ngelanggar ya? Sambil senyum. Setanmu itu yang dipukul ya. Setanmu yang dipukul. Bukan marah-marah kepada pemukulnya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Sedang ramai diperbincangkan di sosmed, adanya orang tua yang katapel guru sampai matanya buta, dikarenakan gurunya menanggur anaknya saat merokok. Dari cerita siswa, dia hanya duduk di kantin sama temannya yang merokok. Tapi gurunya malah nendang dia di bagian wajah dan menyebabkan sakit matanya lalu laporlah ke orang tuanya. Sehingga orang tuanya melakukan hal tersebut. Mohon tanggapannya dari Bu Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia terbiah, mungkin kita mulai dari guru itu sendiri. Memang kewajiban bagi seorang guru mengingatkan murid-muridnya. Sekaligus membuat rambu-rambu demi kebaikan muridnya. Makanya dibuatlah sebuah peraturan. Dan peraturan itu kadang boleh mendotos syariat, tapi menjadi tidak boleh karena aturan pondok. Keluar dari pondok itu secara syariat kan boleh. Ngapain orang keluar dari pondok tidak boleh. Yang penting tidak nyuring. Ini kan begitu. Cuma kalau sudah menjadi aturan pondok harus patuh. Dan Anda masuk ke pondok ini memang harus patuh dengan peraturan indah. Kalau muslim pun harus Anda sudah sepakat. Jangan ini untuk mendidik. Jangan beralasan. Saya apa yang melarang secara mana hukumnya secara hukum? Keluar aja kan. Saya keluar sama jalan-jalan dok. Rehat. Ini kadang-kadang. Jadi kalau sudah menjadi sebuah peraturan, tidaknya kita patuhi. Selagi beraturan itu kemasratan. Maka para wali santri. Guru. Bukan wali santri, wali murid. Biarpun tidak di pondok. Selagi itu peraturan yang demi kebaikan anak harus Anda dukung. Kalaupun Anda melakukan kesalahan, Anda tidak perlu membela anak. Tapi justru kita akan kroyok anak-anak kita dengan kelembutan tentunya. Bahasanya itu salah sayang. Itu tidak boleh. Cuma dari pihak pendidik itu, di saat memberikan sanksi tentunya hati-hati. Jangan sampai dibarengkan dengan emosi dan sebagainya. Kalau sampai menendang, suatu ketika sampai menendang itu sampai matanya itu bukan sekedar seperti itu. Kita mendengar, tidak tahu di mana tempatnya, sampai rusak korneanya misalnya, sampai ada bahkan katanya sampai... Ya itu jangan seperti itu. Khawatir itu sudah masuk dunia, masuk ilayah emosi. Kalau emosi bukan karena Allah. Karena mungkin dia adalah merasa direndahkan sama murid, lalu dia marah. Ya itu juga tidak boleh juga. Tapi bisa jadi, tapi memang kadang ada murid bikin kesel. Muridnya bikin kesel banget sampai pengurus itu tidak kuat. Ada murid bikin kesel, bikin Masya Allah, nantang, segala macam. Ya itu nasib buruk bagi seorang murid. Bisa jadi memang ya, dididik oleh bapaknya tidak benar memang. Atau kayak bapaknya misalnya. Gurunya kesel dengan murid. Misalnya. Atau lingkungannya, lingkungannya tidak. Tidak benar. Sehingga masuk sekolah pun, dia masih dengan gaya kesombongannya. Kemudian guru kesel, lalu melakukan sesuatu yang tidak benar tetap salah, itu guru. Seharusnya tidak menghukum semacam itu. Paling tidak mengingatkan dengan peringatan yang baik. Maka dalam kisah yang disebutkan, kami tidak bisa juga menyalahkan gurunya secara langsung, karena kita tidak tahu apakah waktu dia melakukan begitu, memang karena emosinya dia, atau memang sudah ada mukoddimah mukodimia, kejadian yang dilakukan oleh santri, kita tidak tahu itu. Yang jelas kami himbo kepada para guru, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh jangan gampang main, yang menyakitkan fisik mereka dan sebagainya. Tapi harus mengingatkan tanda cinta Anda. Kemudian di sisi lain, sebagai seorang guru, seorang wali, murid itu, hendaknya, di saat anaknya diberi sanksi dan sebagainya, itu jangan buru-buru denda, marah dan sebagainya. Suatu ketika ada seorang anak santri, gara-gara dibukul oleh gurunya dengan rotan, itu langsung marah, luar biasa. Aku pun di rumah tidak melakukan begitu. Kenapa di pondok ini? Sudah tahu pondoknya ada peraturan begitu, kenapa Anda masukkan anak Anda ke pondok? Saya santri pernah melanggar kok. Karena pondoknya lama, bukan seminggu. Mondok bertahun-tahun, masa tidak melanggar? Memang kita melanggar di rotan. Di rotan biru, tangan. Kalau di rotan di telapak itu memang tidak sakit, tapi gampang hilang, tidak membekas. Tapi kalau sudah di lengan begitu, memang rasanya tidak sesakit di telapak. Tapi bekasnya itu lama, sampai hitam biru. Ini bekas ini saya bawa pulang ke rumah. Ditutupi terus pakai baju, cuman kan liburan 15 hari, tidak mungkin kan, gini terus kebuka. Umi saya melihat. Saya berharap semua wali murid, seperti Umi saya. Dia melihat begitu apa? Hah? Hah? Kenapa? Kamu melanggar ya? Sambil senyum. Setanmu itu yang dibukul ya. Setanmu yang dibukul. Bukan marah-marah kepada pemukulnya. Jadi, nerima. Setanmu itu yang dibukul, bukan kamu. Berarti kamu nakal ya. Setelah ini pinter, soleh, hidup. Itu loh bahasanya. Itu loh. Ibu, yang ngerti, ini mesti melanggar. Tidak mungkin dibukul begitu, itu tanpa ada pelanggaran. Saya salahkan kalau ada Ustadz langsung memukul kayak tadi juga, tidak seharusnya semacam itu. Tapi sebagai seorang wali murid, hendaknya mungkin mendekati Ustadz, diajak diskusi bagaimana. Kalau saat salah, kita salahkan. Akan tapi, bukan berarti harus membalas dengan ini. Akan tapi, yang namanya orang awam, kami juga tidak menyalahkan juga. Yang melempar dengan ketepel, melewarkan langsung, kita tahu sebabnya apa. Tapi hendaknya Anda tidak seperti itu. Sampai ketepel itu kan membahayakan. Ya, membahayakan sampai mata Ustadznya Bu, buta. Tidak seharusnya semacam itu. Bahkan menyalahkan itu tidak gampang. Saya tidak bisa menyalahkan. Kan saya tahu ceritanya seperti apa. Jangan itu cerita lama. Bahkan bisa jadi, mungkin bukan merasa lurusan anaknya. Mungkin ada permasalahan lain lagi. Yang jelas, Radul Hir, sebagai seorang guru, hendaknya Anda jangan seperti itu. Sebagai wali santri, juga jangan panggil ketepel seperti itu. Kami ingin mendidik semuanya. Jadi, hendaknya kalau jadi sebagai seorang guru, tolong di saat memberikan hukuman, jangan dengan hawa nafsu dan sebagainya. Sebagai seorang wali santri, wali murid pun juga demikian. Kalau memang permasalahannya berat, ya didudukkan. Bisa saja, bermanfaat. Bukan kita melakukan tindakan-tindakan, menghakimi sendiri dan seterusnya. Itu berangkat dari dendam. Karena hal yang demikian itu. Kisahnya panjang. Kalau seandainya pun, kalau seandainya pun tidak terjadi apa-apa, tapi itu menjadikan sebab antara guru dengan murid menjadi berjarak. Sehingga anaknya pun sudah tidak cinta kepada gurunya. Guru pun juga tidak cinta sama anak. Sehingga kita akan mendidikkan anak di tempat tersebut, juga tidak nyaman lagi. Seorang guru yang cerdas melihat satu anak dibuli sampai membuli. Ini guru cerdas. Ada anak dibuli sampai mau keluar. Ancamannya apa? Kalau sampai yang membuli ini tidak dikeluarkan dari sekolah tersebut, maka saya juga akan keluar. Guru hebat. Apa? Diajak minum teh bersama. Apa? Kau yang buli, mulai hari ini, kamu tidak akan aku keluarkan dari pondok. Tapi kamu justru akan jadi penjaga orang yang kau buli. Mulai hari ini kau harus menjadi sahabat karib. Tanpa orang tua, jangan dilipat dengan orang tua. Orang tua itu marah dulu. Sehingga antara yang dibuli dan yang membuli akhirnya menjadi teman karib. Mulai hari ini saya pantau. Nah ini baru guru hebat. Bukan malah dia, wah ini beriturut ini. Tidak. Semualah. Akhirnya tidak jadi keluar semuanya. Karena ibaratnya seperti itu gambarannya. Jangan malah jadi. Mestinya seorang tua tadi memang gurunya salah. Tapi tujuannya baik. Datangi guru. Assalamualaikum ya Ustadz. Anda ini ini. Bisa jadi menjadi sahabat antara ayah dengan sang guru menjadi sahabat karib. Dan anak pun akhirnya setelah itu malah menjadi baik karena apa. Loh, ayahku ternyata dengan guruku yang begitu malah baik. Sehingga tidak berani melanggar lagi. Maksud kami, yuk kita menyelesaikan masalah dengan yang paling baik. Jangan menyelesaikan masalah dengan membawa masalah. Masalah ini katanya viral dan lain-lain. Katanya saya itu merkar, saya tidak untuk kejadiannya. Seperti apa yang sesungguhnya. Akan tetapi kami ingin bagaimana semuanya belajar menjadi lebih baik. Bukan kita menumbuh-subur ke dendam, kebencian. Ustadz marah dendam. Tidak terima dengan murid juga salah. Wali santri yang dendam juga tidak boleh. Dendam itu menjadikan sebab kerusakan. Tidak ada akhirnya nanti. Berkepanjangan dan tidak indah hidup itu dengan itu semuanya. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada siapa yang salah di antara mereka semuanya. Dan setelah itu Allah memaafkan, mengampuni. Dan harapan kita adalah antara Ustadz yang sudah dibegitukan sama anak, sama orang tuanya tadi. Menjadi sebuah persahabatan yang baik. Terjadikan satu cinta. Sehingga sama-sama menyesal. Selesai. Setelah itu tidak ada dendam berkepanjangan. Itu yang kita rindukan. Wallah ala bisap. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahb